Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Dede Asia dari Karawang, tolong saya, saya pengen pulang, terus saya sakit. Viral video seorang TKW Karawang menangis haru karena diduga jadi korban perdagangan orang, video itu salah satunya diunggah di akun Twitter Nicho Silalahi. Dalam video yang direkamnya itu, Dede mengaku jadi korban perdagangan orang ketika hendak bekerja di Istanbul, Turki. Kasus berawal saat dia menerima tawaran kerja untuk jadi TKW di Turki dengan iming-iming 600 as dolar. Alih-alih kerja di Turki, setibanya di Istanbul, dia kemudian dibuang ke Suriah, terpaut jauh lebih dari 1.461,6. Kilometer, perempuan kelahiran 20 Mei 1986 itu tidak dapat berbaut banyak, Dede hanya mengikuti arahan perusahaan yang membawanya bekerja, tak dinyana, dirinya justru dijual oleh perusahaan penyalur tenaga kerja sebesar 12 ribu as dolar. Sebagai budak yang sudah dibeli, Dede pun diwajibkan untuk mengabdi kepada seorang majikan selama 4 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Dede Asia dari Kerawang. Tolong saya, saya ingin pulang, perut saya sakit. Jadi, awal-awalnya saya diiming-imingin kerja di Turki, gaji 600 dolar. Tapi saya setelah mendarat di Istanbul, saya dibuang ke Suriah. Di Suriah saya dijual 12 ribu dolar, 4 tahun tanpa sepengetahuan saya. Saya tahunya dari mana? Dari majikan, karena majikan saya bilang kalau saya harus kerja di sini 4 tahun, karena saya ini mahal, saya ini 12 ribu dolar. Majikan sudah mengeluarkan uang 12 ribu dolar untuk membeli saya. Karena pekerjaannya sangat berat, perut saya sakit karena saya baru lahiran cesar. Saya pun dipulangkan ke kantor, saya diistirahatkan seminggu, dua minggu. Lalu saya dijual lagi. Lalu saya kembali lagi kerja, perut saya sakit lagi. Karena pekerjanya emang sangat berat. Tidur jam 2 malam, bangun jam 6, jam 7 pagi. Di sini juga, saya sudah coba untuk menghubungi di KBRI, tapi KBRI tidak ada tindakan. Jadi saya bingung mau minta tolong ke siapa, mau lapar ke siapa. Saya cuma ngeluh ke suami saya. Tapi suami saya sudah bulat-balik ke Polres, minta bantuan sana-sini. Sudah menghabisin uang buat nolongin saya. Tapi belum ada pertolongan dari siapapun. Tolong bantu saya. Tolong bantu saya. Saya ingin pulang, karena perut saya sakit. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.